Historis Kendaraan Daihatsu di Japan Mobility Show 2023 Ada Daihatsu Vehicle HD yang lahir tahun 1931, lalu Mijet tahun 1957 yang juga masih beroda 3. Kemudian Daihatsu Charade yang merupakan platform tandingan yang cukup populer di Indonesia, Toyota Starlet. Bergeser ke tahun 1980 ada Daihatsu Mira yang merupakan mobil pertama Daihatsu yang memiliki transmisi otomatis. Daihatsu Hijet EV di tahun 1999 yang merupakan basis kargo van bertenaga bateri elektrik vehicle. Terakhir di 2002 ada Daihatsu Chopin di mana kupe yang dulu dipasarkan di Eropa.